Kita akan lanjutkan pada topik pembahasan yang berikut, yaitu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah COVID-19 ini, apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, Pak Dr. Johnson, silakan. Setuju dengan apa yang sudah dikatakan sebelum. Sekarang saya mau lihat dengan kata mata lain lagi, Pak Bram, untuk topik, what should we do now? Jadi apa yang harus kita buat setelah melihat peristiwa corona yang Tuhan izinkan ini? Saya melihat dengan kenyataan, how could that possible that this happened even during the when we have to celebrate the death, good Friday, and the resurrection. Kenapa kok sampai pada saat ini kita rayakan kematian Tuhan Yesus dengan model begini, terus kemarin hari minggu ini kita rayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dalam suasana yang sangat spesial. Kenapa Tuhan izinkan ini? Maka saya melihat ini ada maksud Tuhan di balik semua itu. Amen. Yaitu bahwa dengan mengizinkan ini terjadi. Saya melihat Tuhan mau agar kita orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus harus tahu bahwa kita telah pindah dari maut kepada hidup. bahwa kita telah menerima keselamatan yang kekal itu pasti. Tidak tunggu nanti di surga. Maka dengan coronavirus ini, saya berpikir kita harus membuat diri kita live like heaven in this earth. Jadi kita mau jalankan hidup dalam, ini satu yang tidak beda, Pada Pastor Bram, orang di luar hidup seperti ada dalam neraka, ada ketakutan, ada rasa-rasa panic, tetapi kalau tadi kita nyamun yang saya bilang dari kitab Wayu dan disambun dengan poin saya yang kedua, Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang sorgawi di tengah datangnya COVID-19 tantangan ini dan kesulitan ini termasuk nanti tabrakan ekonomi yang bisa kerja. Jadi ini penting untuk kita tahu bahwa kita orang sorgawi ya, jadi di bumi ini kita bukan hanya berjalan secara natural, tapi berjalan secara supranatural. Correct, correct. Nah itu saya mau hubungkan Pastor Bram dengan kebangkitan. Kalau kita rayakan kebangkitan, ini kan peristiwa kebangkitan dua hari lalu, kita rayakan. Tuhan Yesus bangkitarimati, Dia itu memberikan kita the victory. Itu yang Pastor Bram ada bilang juga, kita adalah lebih dari kebangkitan. Kita lebih dari pemenang-pemenang karena Tuhan Yesus. Itu penting. Kita adalah pemenang-pemenang di tengah-tengah corona-atak, di tengah-tengah corona-coronavirus, di tengah-tengah ekonomi. Oke, oke, sebentar. Pemirsa, ini satu statement yang perlu kita deklarasikan bersama-sama, bahwa di tengah corona ini, di tengah corona, kita lebih dari pemenang. So, malam ini kita dibebaskan dari semua roh ketakutan, pergi dari hidup kita, karena kita adalah para pemenang, dan di dalam kita, seperti Pastor Vincent katakan, ada roh singa dari Yehuda, yang membuat kita berani. Silahkan, Pak Joncon, lanjutkan. Pak Ram, kita semua bisa lihat Roma chapter 8, pasal 8, itu clear sekali. Siapa yang mau gugat kita? Siapa mau hukum kita? Siapa mau lawan kita? Pemborangan dan kelanjangan, termasuk penyakit makhluk, termasuk corona yang makhluk halus, yang Tuhan izinkan, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Tuhan Yesus. Amin, amin. Ini bukan yang luar biasa. Oke, jadi pemirsa, apa yang dibagikan oleh Pak Joncon tadi adalah begini, kita harus tahu bahwa kita ini sudah berpindah dari kegelapan pada tenangnya yang ajaib, kita warga kerajaan surga, so marilah kita hidup dengan cara surgawi di bumi ini. Dasyat. Sehingga kita menjalani kehidupan ini bukan sebagai orang-orang bumi yang terus diintimidasi, dikontrol ketakutan, tetapi berjalan dalam keberanian karena kita lebih daripada pemenang. Luar biasa sekali. Yang terakhir. Silahkan. Yang terakhir. Jadi yang terakhir, karena kita adalah orang-orang surgawi, Rasul Paulus katakan dalam Ephesus pasal 4, ayat 1, hiduplah sesuai dengan panggilan, mulai dari sekitar 5-6, identitas orang-orang yang terakhir. Satu, humbleness, rendah hati, sabar, damai, cinta kasih, bersatu, ada spirit of togetherness. Kemudian ada yang terakhir, dia bilang, pakai lah karuniamu. Kalau kita masuk sampai ayat-ayat terakhir, jangan hidup dalam manusia lamamu, tetapi hidup sebagai orang-orang surgawi. Dan ayat 1 yang sangat saya cintai, saya tutup poin ini Pak Pastor Bram, Galatia pasal 5 itu selalu kita hafal dari kecil, tapi dalam itulah identitas orang-orang yang terakhir. kita kasih dan damai sejahtera dan sukacita dan humbleness dan dentilness, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kontrol diri, ada kebaikan, ada kesetiaan. Wow, lihatlah itu. Sekarang kita perlu tanya diri kita, apakah itu dalam kita atau tidak? Atau kita hidup seperti orang yang tidak percaya, orang-orang surgawi hidupnya berbeda di tengah coronavirus, di tengah recession, di tengah challenge ini. Kita adalah orang-orang yang memenang, orang surgawi yang berbeda. Kita berbeda dari orang yang tidak tahu Tuhan. Terima kasih, Pastor. Itu saja poin saya. Oke.